Hai halo sahabatku semuanya salam prediksi salam olahraga ya jumpa lagi di channel saya di channel prediksi stephanbola oke pada kesempatan kali ini saya mau memprediksi pertandingan Liga Indonesia BRI ke satu Indonesia yang sangat menarik ini adalah PSS Feman lawan versi Bandung ya versi kemarin terakhir kalah ya sama bayangkara FC sehingga versi sekarang terkrosok ke ringkat 5 tetapi minus satu pertandingan karena ada yang ditunda ketika lawan PSM ya mungkin ini menjadi target untuk membayar kekalahan kemarin tetap saja ya kekalahan 01 dari bayangkara FC yang di pertandingan pertama lawan bayangkara FC itu menang sekarang dibalas lagi sama bayangkara ya sekarang lawannya adalah PSS Feman dan ini sangat menarik sekali kenapa saya bilang sangat menarik karena ada beberapa pemain dari PSS Feman itu dua orang mantan PSB Bandung ini ada Kim Jeffrey Kurniawan dan juga mantan komper versi Bandung yaitu Wander Lewis yang tentu saja ini sangat termotivasi buat membuktikan kepada pendukung versi yang dulu tim yang pernah dibelanya sekarang ke PSS Feman yang tentu saja ingin membuktikan lebih gajar mana karena penggantinya di versi Bandung pengganti Wander Lewis ini adalah belum mencetak gol daripada silba hanya Bruno katan Hede hanya satu gol saja ketika itu lewat penalti itu pun juga ya malahan Wander Lewis yang menjadi garang sekarang di dengan menjadi sering menyumbangkan gol-gol buat kemenangan timnya ya tentu saja ini jadi sangat menarik tetap di pasaran di handicap di betting ini versi tentu saja sangat diunggulkan tentu saja dengan bertabur bintangnya ya dan posisi ke atas dan terobsesi ingin ke puncak mengejar bayangkara arema baliti dan persebaya ya ini versi memberikan tegang pur satu setengah bola yang berarti kalau pegang versi harus menang 2-0 tidak 1 dan seterusnya kalau menang cuma 1-0 ini berarti yang tegang versi ini kalah ya kecuali handicapnya nanti berubah sebelum pertandingan karena pertandingan yang sebelumnya kemarin juga semuanya merubah bahkan persi menjadi ngepur seperempat terus arema yang tadinya pur dua jadi satu tiga perempat persela persebaya yang tadinya persebaya memberikan pur satu bola sekarang menjadi tiga perempat jadi menjelang pertandingan banyak handicap yang berubah-ubah sedikit mohon maaf bila di video yang dari sebelumnya mungkin bukan salah karena tiga hari empat hari sebelum pertandingan itu handicap berubah sementara video dituntut harus dibikin secepat mungkin supaya penonton bisa melihat prediksinya kalau dua jam menjelang pertandingan kan gak etis saya upload video supaya handicapnya lebih akurat tetapi uploadnya tiga jam sebelum pertandingan ya jadi yang nonton tidak ada waktu buat menontonnya jadi harusnya kan saya sehari sebelum pertandingan oke langsung saja kita prediksi PSS leman lawan persi bandung mudah-mudahan handicapnya tidak berubah adalah satu setengah jadi persi diunggulkan dengan memberikan pur satu setengah bola sama PSS leman oke prediksinya mudah-mudahan kedua tim tampil full tim dua-duanya biar pertandingannya seru PSS lawan persi bakal menang PSS leman tidak akan PSS leman lawan persi bakal draw tidak akan PSS leman lawan persi bakal menang persi oke maju mundur ya menang persi selesai satu gol tidak akan selesai dua gol oke maju mundur ya jadi prediksi saya kali ini PSS leman lawan persi bakal lu prediksi saya adalah 0-2 buat kemenangan persi bandung jadi selesai dua gol jadi kalau perlu PSS leman mencetak gol misalnya Wanderlust mencetak gol saya predikikan persi bakal menambah lagi jadi 1-3 tentu saja ya oke kenapa saya bilang begitu karena kalau lawan PSS leman cukup bagus ini juga rekodnya juga ya dan satu hal catatan yang kita buat tes itu adalah biasanya persi itu hanya kalah sama tim yang lima besar itu yang lima besar sekarang ada di atas ada sudah empat kali atau lima kali kalah ya sama Persija sama Bayangkara sama sama Arema sama Bali United sama Persebaya Surabaya lima ya jadi lima tim teratas kalau di atas tujuh besar ke atas itu rata-rata Persib yang menang kalau kalau dengan posisi yang lima besar itu kalah habisnya Persib itu sama tim besar itu kalah pasti sama Bayangkara kemarin kalah sama Persebaya dibantai sama Arema kalah sama Persija kalah sama Bali United juga kalah kalahnya tuh kebanyakannya satu-satu satu-kosong satu-kosong ya sama tim-tim yang besar itu dari segi permintaan tetap menyerang juga lebut sama tim besar juga tetapi akhirnya ya gitu belum bisa mengatasi tim besar akhirnya kalah lima kali ya jadi tentu saja ini PSS Sleman karena ada di luar zona lima besar jadi saya prediksikan bakal menang cukup telak dengan selesai dua gol ya kalau lawan PSS Sleman ini Persibandung ini ya oke deh sudah prediksi saya demikianlah prediksi antara PSS Sleman lawan Persibandung mudah-mudahan ada yang cocok ada yang sependapat ada yang terhibur dengan konten prediksi dari saya ini jika ada yang kurang berkenan jika ada yang tidak sependapat silahkan aja disantumkan saja prediksi teman-teman seperti apa mungkin ada sedikit perbedaan dengan prediksi yang saya keluarkan di channel ini oke oke sudah untuk prediksi Liga Indonesia buat hari Jumat tinggal besok buat hari Sabtu ya jangan lupa juga berikut-berikutnya hari berikutnya itu ada tim nasional Indonesia yang akan berlagu AFU 23 yang akan berlagu di Kamboja yang sekarang sudah pada berangkat ya oke pada berangkat ke Kamboja yang menjadi tuan rumahnya mudah-mudahan mudah Indonesia dapat memberikan mengharumkan yang nama Indonesia ya oke terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa lagi tentu saja di video saya yang selanjutnya di berikut-berikutnya bye bye